selamat menikmati 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 di channel kita ini mau kita arahkan kemana kemudian sampai bagaimana kita mempersiapkan deskripsi tag kemudian saya tahu tentang kartu, tentang cuplikan itu itu juga dari channel ini terus yang kedua adalah channelnya Abang ART Tutorial ini channel yang banyak mengajarkan saya tentang bagaimana membuat video animasi pembelajaran kemudian membuat thumbnail yang menarik jadi sama seperti kita mau jualan sesuatu thumbnail itu adalah bentuk luarnya orang akan masuk ke sebuah toko jika melihat penampakan dari luar toko tersebut menarik saya yakin seperti itu, jadi sama seperti saya guru kalau penampilan kita di hadapan siswa itu menarik, otomatis siswa itu akan merasa nyaman ketika belajar bersama kita memang penampilan bukan segalanya tapi ternyata itu adalah faktor utama yang membuat orang itu nyaman berada di kelas kita, di kelas saya sama juga seperti konten youtube kita kalau thumbnail yang kita pasang itu menarik otomatis orang begitu lihat dia di scroll, kemudian dia lihat thumbnail kita ada keinginan untuk klik dan mengamati apa sih yang kita siapkan apa sih yang kita berikan apa sih yang kita kasih ke mereka itu dari RRT tutorial terus yang ketiga untuk teknik promosi itu saya mendapatkan info mendapatkan edukasi dari channel teknobi nah, tiga channel ini lumayan sukses jadi sudah subscribernya sudah di atas 100 kecuali yang RRT tutorial memang masih di bawah 10 ribu kalau tidak salah 8 ribuan tapi dia pengajaran edukasinya sangat-sangat bagus jadi saya merasa sendiri tersindir selama ini saya sering diberikan masukan sama siswa-siswi saya ibu kalau ngajar tolong speednya itu dikurangi pelan-pelan nah, di beberapa youtuber itu saya merasa pengajarannya edukasinya itu cara ngomongnya agak cepat nah, gitu jadi di RRT tutorial ini dia edukasi yang dia berikan terutama untuk pembuatan thumbnail pembuatan video pembelajaran pembuatan video edit video dengan video master itu dia mengajarkan dengan slow banget dengan jelas detail dan pelan jadi buat pemula seperti saya itu terbantu sekali itu ya jadi ada tiga youtuber keren yang sudah mengajarkan ke saya bagaimana memperbaiki konten saya nah, selanjutnya nanti saya akan jelaskan tentang analitik dari video saya yang sistem pencernaan oke oke jadi teman-teman kalau buka di youtube itu setelah masuk ke channel kita itu buka di analitik jadi klik di video kita video apa yang akan kita cek kemudian klik di analitik nah ini saya akan tunjukkan jadi dari total video saya yang di sistem pencernaan ini setelah dua minggu saya upload itu total penayangannya adalah 15,7 ribu 15,7 ribu ini jadi 15,3 ribu lebih banyak dari biasanya dan waktu tontonnya itu 571,6 jam jadi saya mendapatkan views meningkat lebih banyak itu di video ini kemudian penambahan subscribernya itu 110 nah kita cek ya kita cek dari pertama kali saya upload tanggal 15 ya ini hari senin tanggal 15 oktober jadi saya uploadnya sore jam 17.25 2 jam pertama ditonton 43 ini di hari selasa 12 jam pertama itu ditonton 126 totalnya kemudian masih di hari selasa nah ini hari rabu jadi hari kedua itu sudah naik jadi 209 ini belum saya pakai mengajar ya jadi di video ini saya bikin itu untuk mengajar seminggu berikutnya gitu jadi harusnya di setelah hari jumat jadi hari jumat minggu berikutnya itu baru saya gunakan untuk mengajar video ini nah biasanya video-video pembelajaran saya itu memang saya persiapkan untuk siswa-siswi saya saja saya akan mengajar di kelas 8 itu 2 kelas jadi sekitar 60 siswa 60 siswa-siswi aja biasanya ada beberapa yang memang ikutan nonton oke terus di hari ketiga ini hari kamis itu sudah mulai naik nah dari sini saya mulai mulai merasa kaget jadi kok kok bisa sampai segitu padahal baru 3 hari gitu itu saya sudah merasa heran kok bisa video saya ini agak agak boom gitu nah kemudian sampai hari nah ini kamis kamis malam itu mulai naiknya ngeri satu hari itu di view sekitar 2000an ini jumat tanggal 16 ini belum saya gunakan untuk mengajar jadi baru jumat kemarin sekitar tanggal 21 ya 21 atau 22 itu baru saya gunakan untuk mengajar hari Sabtu ini belum ada seminggu dia sudah di atas 5000 wow banget ini luar biasa betul-betul saya sampai Masya Allah ini kenapa kok bisa seperti ini nah itu muncul pertanyaan kayak gitu sampai saya DM bank ART Tutorial bank tutor itu saya nanya nah coba di cek di analitik nah saya cek disitu jadi sambil saya itu belajar gitu kita cek untuk satu minggu pertama hari Senin nah ini hari Senin saya uploadnya jam 17 ya berarti disini lah ini sekitar disini ini satu minggu pertama itu viewsnya jadi video ini sudah ditonton 8800 8800 itu wow banget ya terus setelah satu minggu itu saya mulai mendapatkan banyak DM sama banyak komentar yang bahasanya kayak gini selamat ya Bu Alma video ibu saya rekomendasikan di video saya nah itu saya muncul pertanyaan maksudnya apa kok direkomendasikan saya saya share atau bagaimana gitu saya masih belum paham jadi saya betul-betul memang pemula banget saya dan tidak terlalu paham tentang peryoutubean gitu karena fokus selama ini ya memang video-video saya itu hanya saya gunakan untuk mengajar mengajar siswa saya aja gitu ini terus meningkat nah ketika ini mana 10 ribu nah ketika 10 ribu ini itu saya sudah kok bisa sampai 10 ribu gitu sudah heran luar biasa ternyata masih naik-naik terus nah sampai hari ini ini hari Senin jam 12.14 itu 15.6.55 jadi ini adalah waktu 2 minggu sejak saya upload video ini dan sudah ditonton 15.6.55 orang gitu jadi saya merasa disini kalau dilihat di di sebentar ya saya buka nah ini kalau teman-teman klik di selengkapnya kemudian kita pilih yang sumber traffic kemudian kita pilih yang di penayangan di penayangan oke kemudian kita klik yang sumber traffic tayangan menurut sumber traffic nah ini kita lihat nah ini teman-teman jadi teman-teman akan lihat disini ada rekomendasi video ini rekomendasi video nah ini ternyata itu video saya ini direkomendasikan di videonya teman-teman yang lain jadi mungkin bapak ibu guru atau mungkin siswa untuk teman-temannya yang memang sedang minggu-minggu ini sedang mempelajari tentang materi sistem pencernaan dia rekomendasikan video saya ini di video youtube-nya dia gitu jadi dia tampilkan video saya ini itu di layar awal layar akhir atau di kartunya nah itu juga saya baru memahaminya jadi ternyata memang kita itu harus selalu belajar selalu belajar dari tutorial dari beberapa youtuber-youtuber yang memang sudah sukses gitu seperti itu teman-teman jadi ini kita lihat rekomendasi videonya nah ini ini 2000 2000 kali direkomendasikan video saya yang ini gitu artinya apa jadi kalau yang fitur jelas selajah kan dia mencari kemudian halaman channel dan penelusuran di youtube itu bergantung dari SEO dan algoritma youtube saya belum berani membicarakan tentang hal itu jadi yang saya tangkap sekarang dan saya bagikan adalah di rekomendasi video jadi ternyata sebentar ya saya tunjuk nah ini teman-teman kalau kalian buka di video kalian salah satu video terus disitu kan ada edit video itu di klik aja di paling kanan bawah ini nah disini ini ada playlist layar akhir dan kartu nah itu ternyata itu sangat sangat berpengaruh juga terhadap video kita jadi ini juga baru saya saya lihat jadi ini playlist misalnya ini materi saya sistem pencernaan itu saya masukkan disini playlist video tentang sistem pencernaan jadi di materi sistem pencernaan ini saya ada tiga video dan itu saya masukkan di playlist saya itu sistem pencernaan manusia itu nanti saya bagi di playlist video ini jadi ketika ada orang yang nonton disini dia bisa klik playlistnya kemudian muncullah tiga video lainnya yang berhubungan dengan materi di video ini gitu terus layar akhir nah ini ini juga penting jadi disini nah ini di layar akhir ini itu kita bisa masukkan video-video lain boleh video kita sendiri boleh juga video orang lain nah kayak gini ini yang saya bilang tadi direkomendasikan gitu ini karena sudah penuh ya jadi ini ada elemen disini ada pilihan jadi mau masukkan dua video atau mau masukkan satu video dan sebagainya dan ini ini bisa kita masukkan channel orang lain jadi channel orang lain kita bisa masukkan ada beberapa video saya yang saya membahas tentang apa ya tentang materi peryoutubean itu saya cantumkan videonya dan jise ini di layar akhir terus satunya yang kartu nah ini juga sama jadi di kartu ini nah ini biasa kalau teman-teman nonton tayangan video itu kan video di youtube kan muncul kayak gini direkomendasikan nah ini ini kan materi kelas 8 jadi disini saya rekomendasikan video materi kelas 9 maksud saya misalnya yang buka ini dia punya kakak di kelas 9 atau punya saudara di kelas 9 dia bisa akan langsung klik disini kayak gini nah akan terlihat oh ini ada video materi pewarisan sifat kelas 9 gitu ini manfaatnya jadi kita bisa tambahkan disini tambah kartu nah ini disini kita bisa masukkan channel misalnya disini saya mau tambahin channel orang lain disini saya mau masukkan channelnya ART Tutorial nah ini nah jadi channel ini akan saya tampilkan di video saya jadi orang ketika dia mengklik video saya ini dia akan lihat ada channel lain yang saya rekomendasikan nah seperti ini ini yang tadi saya bilang video saya ini channel saya ini ternyata direkomendasikan oleh orang lain saat dia menonton video materi saya ini kayak gitu teman-teman jadi memang luar biasa ya jadi bukan hanya kita bikin video upload bikin video upload bahkan tidak tahu kita mau bikin apa kita mau bawa channel kita ini kemana kayak gitu ternyata semuanya memang harus terarah seperti itu oke teman-teman online semuanya jadi seperti itu bagaimana saya mengelola video saya saya sendiri sih masih sebenarnya masih bingung untuk video saya yang sistem pencernaan itu bagaimana bisa langsung boom seperti itu jadi sekarang sambil belajar saya benahi video-video saya yang lainnya supaya minimal itu viewsnya itu meningkat dibanding sebelumnya gitu jadi saran saya dan nasihat saya untuk teman-teman youtuber pemula lainnya kita fokus di kontennya jadi kita buat video sebaik mungkin kita edit sebaik mungkin konsep videonya juga kita betulkan supaya pelanggan kita atau penonton kita itu betah dan setiap kali kita upload video itu langsung ingin untuk melihat apa lagi yang kita upload apalagi video yang kita share ke teman-teman semuanya itu oke demikian tadi video reaction saya tentang video saya yang sistem pencernaan semoga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya ditunggu ya video saya yang lain dan buat yang baru gabung saya minta bantuannya untuk subscribe channel saya supaya semakin berkembang dan bisa bermanfaat buat yang lainnya gitu terima kasih atas bantuannya jangan lupa like komen dan share apabila video saya ini bermanfaat buat teman-teman yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye